Intro Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, ternyata masih memberikan keleluasaan pada salah satu putri Abdurrahman Wahid atau Gusdur, yakni Yeni Wahid. Keleluasaan ini diberikan terkait dengan tawaran untuk Yeni Wahid menjadi bakal calon wakil presiden Anies Baswedak. Soalnya, Nasdem mengklaim bahwa komunikasi mereka dengan Yeni sudah terjalin dengan baik. Tapi meski begitu, Nasdem juga bilang kalau nggak mau terburu-buru menentukan pendamping Anies. Yang penting, Anies tidak salah pilih pendamping. Nama Yeni Wahid sendiri berhembus di lingkaran bawah capres Anies karena dianggap menjadi salah satu figur yang bisa membawa kemenangan pada pemilihan presiden 2024. Sementara Yeni sendiri mengaku telah mendapat dua tawaran untuk menjadi baca wakil pres. Tawaran pertama datang dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk menjadi pendamping ganjar. Kemudian tawaran kedua diberikan Nasdem untuk Yeni maju ke pemilu 2024 bersama Anies. Namun Yeni pribadi masih ingin melakukan sejumlah hal sebelum akhirnya memberikan keputusan termasuk ziarah kemakam sang ayah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!